Jadwal pertandingan terakhir Timnas Indonesia di Ronde 2 Kualifikasi Piala Dunia John Asia Jadwal pertandingan Ronde ke-2 Match Day ke-5 antara Indonesia melawan Irak akan ditayangkan RCTI di hari Kamis tanggal 6 Juni jam setengah 8 malam dan pertandingan Match Day ke-6 antara Indonesia melawan Filipina akan ditayangkan Indosiar di hari Selasa tanggal 11 Juni jam setengah 8 malam Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Berikut ini kelas main terbaru Ronde ke-2 dari Grup F Irak sudah dipastikan lolos ke Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027 sedangkan Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk berhasil lolos Ronde ke-3 Kualifikasi Piala Dunia John Asia akan diikuti oleh 18 negara yang finish di peringkat ke-1 dan 2 Ronde ke-2 Ke-18 negara tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup dan masing-masing grup akan beranggotakan 6 negara Nantinya peringkat ke-1 dan 2 masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Peringkat 3 dan 4 akan lolos ke Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia John Asia Sedangkan Peringkat 5 dan 6 sudah dipastikan gugur namun sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 Untuk kualifikasi Ronde ke-3 ini masih menggunakan format Home Away Selanjutnya Ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia John Asia akan diikuti oleh 6 negara yang finish di peringkat ke-3 dan 4 Ronde ke-3 Ke-6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing grupnya beranggotakan 3 negara 2 negara yang finish di peringkat ke-1 akan lolos ke Piala Dunia 2026 Peringkat ke-2 akan lolos ke Ronde 5 Kualifikasi Piala Dunia John Asia Sedangkan Peringkat 3 sudah dipastikan gugur Kualifikasi Ronde ke-4 ini menggunakan format 1 leg yang akan dilaksanakan di tempat netral Kemudian Ronde ke-5 Kualifikasi Piala Dunia John Asia akan mempertemukan 2 negara yang finish di peringkat ke-2 di ronde sebelumnya Untuk Ronde ke-5 ini akan menggunakan format Home Away dan pemenangnya akan lolos ke babak playoff antar zona Babak playoff antar zona sendiri akan diikuti oleh 6 negara 2 negara dari CONCACAF dan 1 negara masing-masing dari Asia, Afrika, CONMEBOL, dan OSEANIA 4 negara yang berada di ranking FIFA paling rendah akan bertanding di babak semifinal Sedangkan 2 negara yang ranking FIFA-nya lebih baik akan menunggu di babak final Dan nantinya 2 negara yang berhasil menjadi juara akan lolos ke Piala Dunia 2026 Jadi jatah negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona Asia yaitu total 9 negara 8 negara dari babak kualifikasi, sedangkan 1 negara dari babak playoff Sementara Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat Akan diikuti sebanyak 48 negara Dan berikut ini kelas main kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde kedua Dari grup A, Qatar sudah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Sedangkan India, Afganistan, dan Kuwait masih mempunyai peluang Dari grup B, Jepang sudah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Sementara itu, Syria, Korea Utara, dan Myanmar masih mempunyai peluang Dari grup C, Korea Selatan, China, Thailand, dan Singapura Masih mempunyai peluang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia Dari grup D, 3 negara yang masih mempunyai peluang lolos ke ronde 3 yaitu Kyrgyzstan, Oman, dan Malaysia Sedangkan China Taipei sudah tidak mempunyai peluang Dari grup E, 2 negara yang lolos ke ronde 3 yaitu Iran dan Uzbekistan Sedangkan Turkmenistan dan Hongkong hanya lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Asia 2027 Dari grup F, Irak sudah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia Sementara Indonesia, Vietnam, dan Filipina masih mempunyai peluang Dari grup G, 3 negara yang masih mempunyai peluang lolos ke ronde 3 yaitu Arab Saudi, Jordania, dan Tajikistan Sementara Pakistan hanya lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Asia 2027 Dari grup H, Uni Emirat Arab sudah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Kemudian Bahrain dan Yaman masih mempunyai peluang Dan dari grup E, 1 negara yang sudah dipastikan lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia yaitu Australia Sementara itu Palestina, Libanon, dan Bangladesh masih mempunyai peluang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!